Hai Oke bang kembali kembali sama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara membuat subtitle pada film atau mungkin pada film pendek atau mungkin pada movie ya atau mungkin film panjang atau mungkin ya pendek panjang pokoknya apapun itu tersekat intinya video ya walaupun semenit dua menit masih bisa dibikin subtitle nya dan sebenarnya gampang banget dan untuk pembuatan subtitle ini saya tidak menggunakan software apapun itu menggunakan notepad yaitu notepad aplikasi bawaan dan langsung aja kita ke tutorialnya nggak usah banyak bacot ya dan disini saya menunjukin dulu hasil subtitlenya aja hasil jadinya kayak gimana ya kita kira nah hasil jadinya kira-kira seperti ini Pak ya Nah di sini kita akan melihat di sini adalah hasil ininya ya kan Nah jadi ini sebenarnya formatnya gampang banget kalian cukup asap terlalu keberapa ini adalah satu-satu kedua ketiga dan seterusnya dan ini adalah detiknya detiknya ini kalian bikin dengan dan ini adalah isi subtitlenya ya dari sini kita akan langsung saja kita akan bikin ya di sini kita kita akan ke notepad saja new dan sini kita akan ke teks dokumen dan kita langsung saja enter ya kan kita akan enter saja langsung ya kan enggak usah dikasih nama karena nanti kita akan save as ya Nah di sini kita akan ketik ya di sini kita akan ketik nomor subtitlenya di sini kita akan ketik nomor satu yang nomor satu kali nggak usah pakai titik nah yang keduanya ini adalah detiknya ya jadi dari detik berapa sampai detik berapa Nah jadi kalau misalnya disini contohnya saya menggunakan software Sony dari Vegas ya kan Nah di sini kalian bisa klik di sini misalnya ya kan di sini ini misalnya ada yang ngomong dan ada subtitlenya gitu nah nah pertanyaan kenapa saya menggunakan Pegas gitu untuk mengeditnya ini kesatu saya untuk lihat videonya dan kedua yang paling penting adalah untuk melihat detiknya kalian bisa melihat di sini ya ini detiknya adalah detik spesifik ya jadi nah jadi ini adalah jam menit detik dan ini adalah mili detik atau mili second lah ya Nah di sini untuk bikin subtitle ini kalian harus bikin mili secondnya gitu ya di sini kita akan lihat saja mungkin disini kita akan ketik gitu ya misalnya 00.2 00.2 12,25 nah tapi untuk mili secondnya ini harus tiga digit Pak jadi kalau misalnya kalian cuma dua digit itu nanti akan muncul Nah setelah itu kalian cukup spasi dan minus-minus lalu di tanda apa tanda panah gitu ya kan tanda atau mungkin tanda lebih besar ya kan Nah ini sampai kalian misalnya 00 bagi 00 bagi 12 dan ininya atau mungkin disini kita akan ganti ke 15,250 mungkin ya jadi ini harus tiga digit Nah setelah itu kalian cukup isiin teksnya ya misalnya kayak begini ya nah contohnya kayak begitu dan untuk ngelanjutinnya cukup gampang banget kan cukup CTRL C ya kan dan sini kita akan enter sekali ya enter sekali dan CTRL V lalu diganti dengan nomornya ya kan dan kita akan ganti lagi misalnya kita akan sampai ketiga dan seterusnya gitu ya Nah kalau misalnya untuk copy menitnya kalian cukup copy menitnya aja jadi jangan diketik deh kalau diketik itu kemungkinan terlalu lama jadi kalian cukup ganti aja sih angka-angkanya jadi ini tinggal di copy misalnya disini gitu ya misalnya di subtitle keempat gitu ya subtitle keempat misalnya nah disini kita misalnya yang ini ini ya itu dari 1520 gitu misalnya sini kita akan 1520 gitu ya Nah ini kalau misalnya ini tuh bukan lagi 1520 jadi pinginnya 17 gitu 17250 ini cukup diganti aja satu ini kalian nggak harus ngetik lagi dan ini kita akan CTRL V misalnya sampai misalnya sampai 19-19 250 gitu contohnya kayak gitu nah tinggal diisiin teksnya kayak gimana ya misalnya babal 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 kayak gitu dan setelah itu kita akan save ya ya save as nah setelah itu save as dan sini kalian pilih yang save as type-nya kalian pilih yang all files ya atau mungkin semua file dan disini kita akan pilih disimpan dimana jadi kalau misalnya kalian mau nyimpan saya saranin kalian simpan aja di data D atau mungkin dimanapun terserah kalian sih ya sebenarnya nah disini kita akan isinya misalnya sab.srt srt jadi kalau harus menggunakan format srt atau mungkin.srt ya dan disini kita akan save sini kita akan exit saja langsung dan sini kita akan melihat disini contohnya ya disini kita akan download dan sub srt dan ini type-nya yang bisa lihat srt file disini dan ini juga belakangnya udah kelihatan srt gitu tapi kalau misalnya kalian misalnya sab.srt.txt gitu ya kalian cukup teksnya cukup tinggal kalian ganti atau hapus aja dan pokoknya intinya type-nya aku sampai srt ya pokoknya nge-save-nya kayak tadi aja deh gitu ya contohnya kayak gini deh saya tunjukin sekali lagi ya kita akan save as dan sini kita akan teks dokumennya ini kita ganti ke all files dan sub srt dan kita akan save ya kita akan exit dan nanti akan muncul yang kayak gini nah kalau misalnya munculnya kayak gini sab.srt.txt atau mungkin namanya.srt.txt ini adalah formatnya adalah txt atau mungkin teks dokumen caranya adalah rename ya kan ke klik kanan download login name dan kalian hapus yang .txt-nya kalian enter dan kalian yes nah nanti kita akan yes gitu ya nanti akan jadi srt file kalau misalnya kalian bisa lihat txt-nya kalian cukup ke view dan kalian tinggal cek saja yang file name extensions ya Nah setelah itu kalian cukup masukin ke filmnya gitu atau mungkin videonya lah ya Nah disini kita akan masukin gitu ya misalnya disini saya akan menggunakan yang ini kita akan melihat ya kan 19 menit yang 19 menit deh gitu sini kita 9 detik detik oke 35 detik dah kita akan open with sini saya menggunakan software yang bernama MPHC atau mungkin media player klasik ya disini kita akan subtitle kita akan load subtitle dan mungkin kita akan post dulu ya kita post dulu ya sini kita akan file dan sini kita akan subtitle load subtitles dan sini kita akan ke download dan sub.srt kita akan open apakah akan muncul atau enggak itu di detik dua belas ya tadi detik dua belasan kita akan matiin aja suaranya tuh kan muncul ya lu ibu ya lu ibu ya lu ibu ya gitu nah nanti sini mau muncul nah nanti akan muncul seperti ini ya dan sebenarnya gampang banget ya untuk membuat subtitle ini kalian nggak harus pakai Vegas atau mungkin kalau misalnya pakai Vegas bangsa itu pernah bikin subtitle 10 menit sekitar 5 jam ya dari jam 11 malam sampai jam 4 subuh lah ya jadi itu bakal makan waktu lama banget untuk 10 menit video untuk di Vegas ini jadi kalian bisa menggunakan software bawaan yaitu menggunakan notepad dan gratis juga ya nggak harus ribet-ribet dan caranya gampang banget udah saya tadi tunjukin juga kalau misalnya masih belum paham silahkan ulangi video ini dan ya jadi cukup segitu doang video tutorialnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya Kedotokop berkasihan dan thanks for watching bye bye